Hai untuk pemilihan strada triton maupun pajero ya hati-hati dengan tanda ini karena tanda kemudian tanda yang kedua itu berada di depan sini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama papi kembar channel di perbaikan mesin dan otomotif Oke sahabatku semua apa kabar hari ini semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Oke teman-teman sahabatku semua dimanapun berada di sini ada strada triton tahun 2009 ya jadi papi mau sharing buat teman-teman semua yang mau beli mobil second khususnya pada strada triton ya ini teman-teman harus berhati-hati dalam pemilihan mobil strada triton karena untuk mobil strada triton ini biasanya teman-teman untuk bagian mesin dan odometer ini bisa diakalin ya maksudnya bisa diakalin untuk bagian odometernya bisa dirubah kemudian untuk bagian mesinnya itu kita harus teliti dalam pemilihannya jangan sampai terjerumus jangan sampai teman-teman semua rugi banyak untuk memilih strada triton Oke teman-teman sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan like mudah-mudahan info yang papi kembar bagikan ini buat teman-teman semua ada manfaatnya dan tambah lagi bermanfaat yang sudah subscribe tapi ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman papi kembar dimanapun berada semoga teman-teman teman-teman semua diberikan kesehatan selalu dan kelancaran Oke teman-teman kita lanjut untuk pemilihan pada mobil strada triton ini ya jadi untuk langkah pertama teman-teman biasanya dalam pemilihan mobil second kita lihat dari eh pertama dari luar ya pertama dari luar kita lihat untuk bagian interiornya eksteriornya ya di bagian cat kemudian bagian lampu-lampu dan bagian bempernya nah itu langkah pertama yang biasa kita lakukan untuk memilihan pada mobil second yang kedua kita lihat untuk bagian interior ya untuk bagian interiornya biasanya untuk langkah yang kedua biasanya yang yang kita lakukan pada beli mobil mobil-mobil bekas ya teman-teman ya jadi untuk pemilihannya ini ada beberapa cara dan beberapa langkah kita lakukan jadi yang pertama biasanya kita lihat untuk bagian apa eksteriornya atau bagian bodinya bagian catnya kemudian yang nomor dua kita lihat untuk bagian interiornya nah disini teman-teman ini berhubung mobilnya terkendala ya jadi untuk bagian mesinnya tidak normal kemudian ada suaranya kasar Hai ini ceritanya mobilnya belum lama dipakai atau dibeli nah untuk jalannya dia emang khusus untuk jalan out fruit ya jadi jalannya berlumpur kemudian berbatu emang kalau khusus mobil serada triton ini dicarinya untuk jalan-jalan seperti itu nah setelah di bagian interior teman-teman kita biasanya menghidupkan mesin pada mobil serada triton untuk pengetesannya nah disini tapi mau kasih contoh buat teman-teman semua pada saat pengecekan berlanjut ke mesin ini kita biasa kita on kan kemudian kita starter ya jadi pada saat kita hidupkan mobil serada triton ini ini tidak tidak apa namanya untuk hidup awalnya tidak stater panjang ya harusnya langsung hidup jadi kalau misalnya staternya agak panjang kemudian ada asap putih pada saat hidup itu kemungkinan besar ada permasalahan pada bagian mesinnya atau injektornya nah itu setelah hidup teman-teman jadi untuk pengecekan mesinnya kita usahakan bagian mesin ini harus panas ya jadi untuk pengecekan mesinnya kita harus panas kemudian kita lakukan langkah pengecekan mesin selanjutnya oke pengecekan mesin selanjutnya teman-teman biasanya kita lihat ya kita lihat untuk bagian-bagian mesinnya kemudian bagian-bagian yang lainnya disini yang sering terjadi dan yang paling rawan kerusakan intinya pada bagian-bagian mesin mesin seperti di bagian EGR ya untuk bagian EGR nya ini biasa terjadi rembas teman-teman ya untuk bagian EGR kemudian yang biasa terjadi kerusakan rembas itu berada pada bagian penutup klep pada bagian penutup klep bagian sini ya teman-teman ya bagian samping sebelah kiri dari depan kemudian untuk vakum pump sering terjadi sekali ini terjadi rembas ya untuk bagiannya ini berada di bawah teman-teman nah apabila sudah seperti ini ini kemungkinan besar sering terjadi bongkar pasang ya akibatnya patah kemudian bisa dielas ini dipasang lagi oke teman-teman ya jadi untuk kerapihannya bisa kita lihat pada kerapihan kabel-kabelnya kemudian selang-selangnya apabila mobil ini terawat maka akan terlihat rapi pada kabel-kabelnya dan pada soket-soketnya nah setelah panas teman-teman jadi apa yang kita lakukan disini pada saat pengecekan mesin yang pertama biasa orang lakukan itu dengan cara membuka tutup olinya ya membuka tutup olinya mengecek untuk bagian kompresinya apabila dia sudah keluar asap putih banyak gitu kemungkinan besar mobil itu sudah ngobos ya jadi ada dua langkah kita kita buka disini kemudian kita tarik untuk bagian stik olinya maka asap itu keluar kemungkinan besar untuk bagian mesinnya sudah bermasalah seperti itu itu untuk di bagian mesin teman-teman ya nah yang fatal lagi teman-teman jadi teman-teman harus jeli pada bagian ini apabila ini sudah ada tandanya jadi teman-teman semua harus pikir dua kali ya Nah di sini tapi mau kasih tahu untuk pemilihan stradar triton maupun pajero ya hati-hati dengan tanda ini karena tanda ini ini tidak rekomen sekali buat teman-teman semua ya teman-teman bisa lihat untuk di bagian bawah sini teman-teman Nah ini tanda bahwa untuk bagian silinder cop atau dexelnya sudah diganti ya ini berada pada bagian silinder cop atau dexelnya kemudian tanda yang kedua itu berada di depan sini teman-teman kita lihat ya biasanya ada tanda di sini itu ada tanda kertas putih kemudian ada tulisan 1-9 teman-teman ya jadi disitu menunjukkan bahwa mobil ini sudah pernah ganti dexel tapi bukan original nah seperti itu ya pemilihannya ya teman-teman ya jadi untuk bagian mesin teman-teman harus perhatikan harus jeli jangan apa terpaku pada suara mesin yang halus teman-teman ya karena papi tidak rekomen kalau itu sudah diganti eh tapi jamin ini tidak akan tahan lama seperti itu kemudian untuk bagian yang ketiga setelah di bagian interior eksterior kemudian mesin bagian yang berikutnya teman-teman jadi untuk pengecekan yang terakhir biasanya teman-teman harus lakukan pengecekan pada kaki-kaki ya jadi yang dibutuhkan pada mobil strada triton ini biasanya 4x4 nya nah pengecekannya biasa kita lakukan pada pengolongan ya untuk melihat bagian gearbox untuk bagian karet sebelah kiri sebelah kanan kemudian untuk bagian karet asbohol kiri dan kanan ya untuk penggerak 4x4 nya nah untuk caranya kita cek di bagian dalam ya teman-teman ya Nah untuk caranya itu sendiri eh teman-teman jadi mobilnya kita hidupkan ya kita lakukan pengetesan pada 4WD nya jadi kita masukkan di 4H kemudian kita belokkan ke kiri full ya belokkan ke kiri full kemudian apabila terjadi suara yang letak-letak-letak kemudian kemungkinan di bagian asbohol nya itu ada bermasalah sama halnya kita belokkan ke kanan full apabila terjadi bunyi atau suara kasar letak-letak maka untuk bagian asbohol nya itu sudah bermasalah nah kita bisa lakukan di pad di gigi di gigi 4H atau 4L ya ini sama saja saat kita lakukannya nah apabila bunyinya terjadi di bawah di bawah sini teman-teman tidak tidak terdengar di bagian depan maka yang bermasalah itu biasanya rantai dobelnya yang kendor atau sudah minta diganti jadi untuk permasalahannya cuma disitu ya teman-teman ya jadi untuk langkah pertama kita lihat untuk bagian body apa eksteriornya kemudian bagian dalam interiornya yang ketiga bagian mesin dan keempat ya di bagian kaki-kakinya Oke teman-teman ya jangan sampai memilih jadi kalau salah memilih teman-teman semua bisa rugi banyak ya untuk ketahanannya papi jamin ini dia tidak akan tahan lama nah terbukti untuk bagian mesinnya saat ini ini sudah tidak normal ya teman-teman ya Oke teman-teman jadi untuk pemilihan stradar triton teman-teman harus teliti untuk mobil-mobil tua tahun lama ya karena untuk bagian speedometernya itu bisa dirubah teman-teman jadi harus pikir-pikir kembali ya untuk pemilihan pada mobil-mobil bekas jadi teman-teman harus hati-hati Oke ini info-nya dari papi kembar semoga bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa di subscribe teman-teman dengan dukungan teman-teman tapi tambah semangat lagi untuk berbaginya Oke teman-teman sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap basuk